Wey, wey, bangun Kita mau kebutuh si bau Wey, bangun wey Siuka lagi bobo guys Selamat pagi Junior, Putriana Matanya biru, disitu nyamuk, rumahnya belum bangun juga Hey guys, hari ini kita mau menjelajahi keingatan barat Boom Ya itu depon Tiana Wey, Yuka Chan pagi-pagi udah nangis Matanya jadi makin bengkak Tadi pagi tuh udah gak bengkak lagi Gara-gara dia nangis jadi bengkak lagi Kita lagi beres-beres nih Baju-baju Yuka Chan dimana-mana Sebenernya kita tuh rencananya tadi tuh mau berangkat jam 4 subuh Tapi karena kita ngaret dan kecapean Jadi kita ini berangkatnya sekitar jam 10an guys Dan perjalanan kita ini pake mobil sekitar Kalau orang normalnya 12 jam Tapi kayaknya kita bakalan 24 jam di jalan Naik mobil 24 jam menuju Putus Siba Ini tuh liburan Yuka yang paling lama Kenapa? Apa-apa disitu? Iya ada awan Ya udah sekarang kita siap-siap dulu deh Soalnya kalian liat ini kayak kapal pecah Nih gara-gara Yuka Chan tuh liat kasur, pampers semuanya Ya udah kita beres-beres dulu Sekarang kita udah mau tewe ke... Putus Putus Siba Yeay Perjalanan kita 10 jam guys Gak mungkin 10 jam Ini yang naik feri guys Jadi kita harus nyebrangi sungai pake feri Tapi kita gak mau pake feri Jadi kita bakalan lewat Tanjung Pura gitu lah pokoknya Perjalanan 12 jam di mobil sama Yuka Chan Apalagi Yuka Chan tuh rewel banget guys Oke, kopi kita udah dateng Kalau dia pake tumbler guys Liat tuh Jadi kita mau langsung otw aja guys Jadi ini aku mau mampir beli KFC dulu guys Beli makan Soalnya kita gak sempat makan Jadi aku pergi sendirian Mereka tinggal di mobil Yuka mam ya? Enak Enak gimana enak? Enak Yuka Chan matanya kayak abis diapain Ha? 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 Hmm, enak Kek enak Liat guys Baru berapa menit kita jalan Yuka Chan udah rewel banget Bayangkan 12 jam kayak gini Emang paling enak tuh Kalo sambil jalan-jalan Sambil ngemil ya dong Liat Yuka Chan ngemil terus Mulutnya non-stop munyah Dari tadi abis makan ayam Buah, sup Sekarang makan snek lagi Tapi Yuka Chan belum pup Udah 4 hari dia belum pup Dan dia tuh harus sebutnya di toilet Kalian bayangin Ntar diputus si bau Gimana dia pup Di pinggir kali Di sungai dia pupnya Ini berjalan gitu Belum ada 1 jam Karena kita mampir Tapi gapapa Kita udah terbiasa sama macetnya Jakarta Tapi macet Masih ada yang dilihat gitu Ini jalan terus Yang dilihat hutan gitu Yang dilihat itu tuh guys Ini masih rame Karena masih pinggiran Pontianak Dari tadi tuh banyak banget truk-truk gitu Tapi tadi lebih gede lagi truknya Dan truknya itu tuh bener-bener brutal banget Kalian bayangin mobilnya tuh muatannya sampe miring-miring Kayak mau jatuh mau tebalik Akut banget aku disini Tapi kasian banget Papa Yuka Chan belum makan Udah makan Hah? Kamu udah makan? Sarapan tadi pagi aku Masih ada makanan yang tadi malam Yang bebek Jadi aku makan itu Jadi tadi aku makan KFC Sama Yuka Chan juga makan KFC Tapi aku ga bikin vlog Aku lupa Aku udah kelaparan banget guys Untung Starbucks aku pake tumbler Jadi masih awet es batunya Starbucks papanya Yuka Chan tuh Ini gas terakhir guys Soalnya kalo udah ada area sini Ga bakal ada Starbucks lagi Udah Udah lah kita bakal berpisah sama Starbucks Selama 2 minggu Kurang lebih Eh lebih 2 minggu Pokoknya sampe tahun baru aja kita ga minum Starbucks Cuman ntar aku mau mampir dulu ke Indah Maret Pas udah dapet-dapet sana Mau beli oatmeal Soalnya ntar aku pasti bikin popi disana Yaudah kita ntar nge-vlog lagi Pas kita udah makan siang Lihat bayi ini Bobonya saking banget Nyenyak banget Ya ampun guys ada longsor Lihat Tuh Ih jurang ya ini Iya Ih ngerinya Tuh lihat Longsor Guys Yuka Chan udah bangun Ini bobo siangnya Lihat bangun-bangun dia langsung malakin Minta Kacang Garuda Yuka Chan minum dulu ya Oke Ini minum Yuka Chan Aduh guys perjalanan kita masih lama Masih 8 jam lagi Aduh pas Yuka Chan bangun aku tuh baru merasa ngantuk Tadi pas Yuka Chan bobo nih ya 3 jam Aku ga ada ngantuk-ngantuk semua sekali loh Sekarang tuh ngantuk banget Tapi aku dari tadi liat banyak banget gereja tau Tuh Ini kayaknya udah ke berapa kali aku liat deh Mungkin udah ke 50 kali gereja aku liat disini Tapi Bangunannya estetik guys Dibandingkan yang tadi Yang tadi tuh gerejanya tuh pada kayak di film-film horror Insidius gitu Gerejanya Gereja-gereja tua gitu Tapi yang tadi bagus gerejanya Tuh Gereja lagi Kan bener kan Aku bilang Banyak gereja disini Kan di Kalimantan Kalimantan itu tuh mayoritas non muslim Jadi lebih banyak kan gereja daripada masjid gitu Tapi Kalimantan itu toleransinya sangat-sangat tinggi Jadi mereka hidup berdampingan tanpa isu konflik gitu-gitu bapaknya Lalu kita sekarang mau ngapain ya? Sekarang kita mengejar Sintang Sintang itu tuh pertengahan kota Dari Pontianak ke Putus Dibau Jadi Sintang tuh tengah-tengahnya Ini rumah dan rumah Mana? Ini Sekarang udah jam 15.20 tuh Kira-kira masih 2 jam perjalanan lagi guys Untuk menuju Sintang Dan kalian tau apa? Yukacan udah ngerusuh Baru beberapa menit dia bangun Udah numpahin Banyak banget snack tuh Udeede Padahal ini mobil tuh baru banget guys di tangan kita Baru sehari Udah sekotor ini Gak ngerti lagi aku Yukacan kamu bersihin sekarang Guys jalanan tuh makin lama Makin kecil Gitu tuh perpepetan sama truk-truk Takut Tapi yang disini tuh gak seserem yang tadi Yang tadi tuh bener-bener gede banget Truknya tuh kayak udah terontor Ini udah mulai malem guys Dan kita masih belum nyampe Masih 6 jam lagi Sumpah aku udah pegel banget Terusnya pantap aku nih udah jadi Dikrupuk gitu Mana jalanannya tuh kan Lobang-lobang gitu kan Jadi ini mobil loncat loncat Aku gak sabar Mau nyampe Kesintang terus mau makan Aku lapar Sama Masih 1 jam lagi perjalanan kita Buat kesintang Jadi kita nih masih belum setengah jalan guys Seperempat Yukacan tuh dari tadi kayak gini Dia pengen duduk di tengah-tengah Bener-bener kesulangan Cuma dikarsitin kak Gimana karsitnya Kita gak punya karsit disini guys Ya udah lah begini aja Guys sekarang kita mau isi bensin lagi Karena ini bensinnya udah setengah Dan mereka lagi tidur Ini belum setengah perjalanan ya Sedikit lagi setengah perjalanan Ini kita isi bensin Takutnya nanti di perjalanan berikutnya gak ada bensin gitu Masih jauh bro tuh Masih 5 jam 47 menit Sekarang udah jam 6.16 Guys jadi kita beli bensinnya udah Tadi aku isi bensin 300 ribu pas Dan sekarang full tank lagi tuh Kita ngejar warung makan dulu Pokoknya disini gak ada restoran ya Kita udah nyampe di warung makannya Dan dia udah bangun kelaperan Yang kakinya kesemutan Sekarang kita mau makan dulu tapi hujan Ini aku lagi pesan makan tuh Jadi dibungkus karena Yuka gak bisa turun Kita mau makan dulu Guys berasa gak makan bertahun-tahun Aku lapar banget juga Makanan aku cuma kawan jagung sama tempe orek Kamu makan apa tuh? Udah kabung dulu Hah? Aku pikir tuh susternya si Yuka udah makan guys Eh udah pesan makan Tadi dia bilang sama aku mau makan pot mie Yaudah Selain dia udah pesan Kita makan dulu ya guys Ini kita udah lanjut jalan lagi Dan kalian liat disitu gak ada lampu sama sekali guys Jadi Yuka Chan gimana perasaannya Di jalan yang sangat gelap ini Cuma ada kita sendiri Aku kan Terus tuh jalannya bolong-bolong guys Jadi kita gak bisa kebut-kebutan Tadi aja kita tepok kali nabrak-bobang besar banget Dan kalo misalnya ada mobil lain pun Itu truk gede-gede Dan jalannya tuh cuma seupret Cuma segini doang Bener-bener ngepas 2 mobil Kita harus berhenti dulu Ya kayaknya setiap kali ada mobil lain tuh Kita harus berhenti dulu di pinggir Baru mereka lewat Eh kalian bayangin lah Kita tuh capeknya tuh bukan capek nyetir Bukan capek jalan Capek sepat jantung lu gak? Setiap kali ada mobil lewat tuh Kita langsung tahan nafas Bayangin Ya paling kan kita nyampe jam 1-an gitu guys Eh liat tuh bis di depan Kita harus menebi dulu guys Baru mereka lewat Baru kita jalan lagi Tuh kalian bayangin Jalan disini Malem-malem sendiri Apakah kalian berani? Ini kita di tengah hutan Sinyal pun gak ada Iya Tuh Untung maps kita masih jalan Rumah jalan paling kita nyasarin Akhirnya guys kita nyampe Tuh di rumah Papa nyanyi kaca Kita nyampe jam 1.40 malem Dan si Yuka juga baru bangun ya Gue sangat-sangat melelahkan Sekarang kita mau siap-siap dulu Ya maksudnya mau turun dulu Turunin barang Aku mau pipis dulu sih Aku udah nahan pipis 5 jam bayangin Karena sepanjang perjalanan Gak ada res area Cuma ada hutan Gak mungkin kan aku pipis di semak-semak Guys kita mau makan dulu Dia pasti gak pernah makan kayak ginian Sama timun gitu Terus ada ikan Ini masakan ala-ala kampung gitu guys Jadi kita mau makan dulu Kayaknya enak gak? Pasti enak lah Yuka rusuh banget Ma'am ya? Ma'am? Nggak Wow kalian lihat ini Kalian pasti tau nama ini sama ikan Tapi kalian gak bakal tau ikan ini Ikan apa Karena cuma ada di Kalimantan ya Setahu aku Muka enak Kamu harus coba yang sejak sama ikan Cepat banget Enak Tapi lebih enak kalo pake sambal Sambal pasti enak deh Jangan lupa aja Lupa aja Lupa aja Lupa aja Lupa aja õ seasons Lupa aja